Ada yang berbeda dan terasa istimewa dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu 17 Agustus 2022. Sebuah bendera raksasa dengan ukuran 20x50 meter berhasil dibentangkan di atas bukit yang dikenal dengan julukan Gunung Camat di Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kota. Kegiatan yang dipelopori badan Kes Bangpol Teluk Bintuni ini diikuti perwakilan semua ormas yang terdaftar di Kes Bangpol, perwakilan institusi TNI dan Polri, toko perempuan dan perwakilan pemuda tujuh suku Teluk Bintuni. Pembentangan bendera merah putih ukuran jumbo ini mengawali upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 yang dipimpin Marcus Marlin Iba, Sekretaris Kes Bangpol, dengan komandan upacara Sertu Abner Salmon, personil Kodim 1806 Teluk Bintuni dan Icarus Dimara sebagai pembaca teks Undang-Undang 1945. Markus Marlin Iba menjelaskan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Teluk Bintuni ini sebagai upaya untuk mengubarkan semangat kebangsaan anak negeri yang ada di Teluk Bintuni. Munculnya ide ini adalah ketika kami duduk diskusi bersama dengan teman-teman dan saya sampaikan mari kita meletakkan dasar pertama untuk pembentangan bendera merah putih dan kita berharap ini dasar dan kali berikut akan ada momen yang lebih besar dalam rangka mengisi hut kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera Raksasa ini menghabiskan 40 gulung kain, masing-masing 20 gulung untuk warna merah dan 20 gulung warna putih. Ketua Panitia Pembentangan Bendera Merah Putih ukuran jumbo Icarus Dimara menjelaskan dibutuhkan waktu selama 2 hari 2 malam untuk menjahitnya. Untuk kebutuhan kainnya, panitia mendantangkan dari manukwari karena stok yang tersedia di penjual kain di Teluk Bintuni tidak mencukupi. Kerumitan yang kami alami itu pada saat kami menyiapkan dalam waktu yang begitu singkat. Itu kalau tidak salah kami siapkan itu 2 hari. Karena terkait dengan bahan, bahan kain yang harus didatangkan dari manukwari. Nah sehingga kami kerjasama dengan penjahitnya, kami minta untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang begitu singkat dan mereka bersedia untuk penuhi itu. Ya syukur puji Tuhan, semua bisa terlaksana dengan harapan dan rencana kami hari ini. Para perwakilan Ormas yang hadir dalam kegiatan ini cukup antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan mulai dari pembentangan bendera hingga pelaksanaan upacara bendera. Di antara Ormas yang hadir adalah Ansor dan Banser, Ormas Waranei, Karang Taruna, Forum Pemuda 7 Suku dan Toko Perempuan Teluk Bintuni. Saya sebagai Ketua Ormas Waranei di Kabupaten Teluk Bintuni sangat terharu. Karena kita membentangkan bendera merah putih di era kita sudah bisa menikmati pembangunan dan kemerdekaan yang dirintis oleh para pahlawan terdahulu. Dan itu harus kita lestarikan terus agar supaya tertanam jiwa kebangsaan dalam diri masing-masing anak bangsa termasuk seluruh anggota Ormas Waranei. Terima kasih telah menonton!